Terima kasih Bahwa penelitian ini berangkat dari sebuah reporter jurnalistik Bung Nur Iskandar ketika meneliti di Pontianak menemukan repro Dari rancangan Sultan Hamid II tentang lamang negara yang ada diskusisi Bung Karno 20 Maret 1950 Tapi kan itu baru repro Nah asas dasar itu temuan itu diterbitkan di Mimbar Untan tahun 1994 Kemudian saya 1994 saya berangkat ke UI untuk meneruskan S2 Berbetalkan dengan hasil investigasi Mimbar Untan itu Saya mencari Dimana aslinya dokumen-dokumen itu Ternyata Dua tahun saya melakukan penelitian Saya lihat Anda juga membawa gambar yang Anda temukan Iya yang saya temukan semua dokumen-dokumennya Jadi Ternyata hasil pemungan itu Mengejutkan publik Tahun 1999 saya Di uji Bahwa saya menyatakan secara tegas Bahwa yang merancang lambangan negara Republik Indonesia itu adalah Sultan Hamid II Anda bisa perlihatkan gambarnya Pak Turiman? Iya baik Jadi Pertama Tahap pertama itu Garuda Pancasila Kenapa Sultan Hamid menggambar ini? Karena dia mendapatkan bahan-bahan gambar Sekecah gambar Garuda dari candi-candi di Jawa Yang dikirim oleh Ki Hajar Dewantara kepada Sultan Hamid Oleh karena itu tahap pertama Yang dirancang oleh Sultan Hamid Mengambil figur Garuda Kalau kita tahu Kalau ditanyakan Garuda itu adalah Makhluk mitologi kan? Setengah burung setengah manusia Oleh karena itu ada perisainya Ya Nah kemudian Ini ada tulisan Pak Sultan Hamid di bawah Ketika diklarifikasi oleh Mas Agung Ini gambar Rancangan yang mana Pak Sultan Hamid Lalu beliau menulis Maaf Mas Agung Ini adalah citaan pertama saya Yang selanjutnya diperbaiki Artinya pada tahap pertama Lamang Negara kita Memang bentuknya Garuda Pancasila Ada setengah burung setengah manusia Ada tangan memegang perisai Nah ini dia Di bawah rapat di panitia Lamang Negara Karena Lamang Negara itu dibentuk panitia teknis Bawah koordinator Sultan Hamid Tanggal 8 Februari 1950 Dan ini dikritik Di protes Ya Oleh Muhammad Nasir Salah satu anggota panitia Lamang Negara Yang keberatan Ada tangan yang memegang perisai Ya Terlalu mitologi Nah Kemudian Sultan Hamid Atas masukan itu Lalu melakukan perbandingan Negara-negara di dunia Yang tadi hanya di Bahan dasarnya dibangun dari peradaban Indonesia Mitologi Garuda Sultan Hamid keluar Ke dunia dengan memperbandingkan negara-negara di dunia Yang menggunakan Figur burung Ternyata Yaman Irak Irak Negara-negara besar Itu menggunakan figur Elang Raja Wali Nah setelah itu Maka Kita memasuki Langisangan Lamang Negara Tahap kedua Tahap pertama tadi kan Garuda Ini tahap kedua Nah Bentuknya memang kepalanya gundun Nah inilah yang dimasukkan oleh Prof. Dr. Pringgo Dikdo Di dalam bukunya sekitar Pancasila Di halaman 6 Dinyatakan Bahwa ketika ditetapkan Lambang Negara 11 Februari 1950 Itu Gundul belum berjambul Ya Dan Lambang Negara inilah Yang pertama kali Ketika Presiden Soekarno Pidato di Parlementris Lambang Negara inilah Yang ada di belakang podium Nah Karena Pak Dungkarno melihat Kepalanya gundun Ya Maka Dia memberikan intruki Masukan kepada Sultan Hamid Selaku perancang lama negara Untuk dibetulin Ya Supaya berjambun Nah Oke hingga ini ya Jadi tahap pertama itu Garuda Pidat kedua Elang Raja Wali Kalau di kepalanya kan Kepal Elang Elang Raja Wali Nah Tapi Ini pun masih dapat Masukan Dari Presiden Soekarno Karena Kakinya Menghadap ke belakang Ketika mencengkeram Di Indika Tunggal Ika Dianggap Kurang kuat Saya Membawa Koto aslinya Nah Lambang Negara inilah Yang saya temukan Salah satu di Narasumber Ibu K. Erawati Yang masih menyimpan Di asib nasional Gak ada Dari Ibu K. Erawati Nah kakinya ke belakang Dianggap kurang kuat Oleh Bung Karno Maka Harus dibetulin Begitu Kemudian Dibetulin Oleh seorang Ahli simiologi Namanya Rul Junior Seorang Konsultan Pribadi Sultan Hamid Kemudian Hasil Skeksa Ini yang diketemukan Bung Nur Iskandar Repronya Aslinya Sekarang masih ada Di Yayasan Sultan W2 Ini ada tulisan Presiden Soekarno Disposisi 20 Maret 1950 Yang mulia Sultan Hamid Menurut Menteri Negara Menurut pendapat saya Lukisan Rul ini Membuat Lambang Negara Kita lebih kuat Oleh karena itu Anwadullah Yang harus dipakai Lebih baik kita Rugi Baru Rp1.000 Ketika mempunyai Lambang Negara Yang kurang kuat Contoh Kendak saya Merdeka Nah Setelah ini Baru Dilukis kembali Oleh Dulah Pelukis Istana Jadi ketika itu Ada Pelukis Kesayangan Bung Karno Nah Lukisan Dulah Inilah yang Kemudian disebarkan Keseluruh Indonesia Dan inilah yang Masih digunakan Hingga sekarang Tanpa ragu Artinya Sultan Hamid Dualah Yang sejak awal Menggagas Dan akhirnya Tapi belum berakhir Setelah dilukis oleh Dulah Kan disebarkan seluruh Indonesia Kan di dalam diskusi Sisi Bung Karno Lakukan tindakan Seperlunya Apa yang dilakukan Dimaksudkan tindakan Seperlunya Sultan Hamid Membuat Skala Ukuran Berapa lebar sayap Berapa lebar ekor Nah Lambang negara Yang ada Skala Ukuran Inilah Yang kemudian Dilampirkan Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Jadi Lambang negara Yang dibuat Sultan Hamid Di jaman ngeris Kalau kita mau jujur Secara sejarah Lambang negara kita Ini kan ditetapkan 11 Februari 1950 Dengan Perbaikan Terus menerus Setelah Diselesaikan Terakhir oleh Pak Sultan Hamid Hayar Maek Ya kan Gambar ini Dilampirkan Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Nah Pertanyaan Secara sejarah hukum Atau pertanyaan Juridisnya Pertanyaan hukumnya Lambang negara Siapa yang dilampirkan Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Tidak lain adalah Gambar Rancangan terakhir Dari Sultan Hamid II Oke Luar biasa Menarik sekali ini Mungkin yang sama ini Juga kita belum tahu ya Saudara Dan Pak Turiman Pansari kita tahan dulu Kita harus jeda Kami akan kembali Saudara Setelah ini Kita masih akan bercerita Lebih jauh Tentang Sultan Hamid Buat tetap di IW Pontianak Inspirasi Pontianak Inspirasi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sub indo by broth3rmax